Hai kita rilis hari ini tentang cara membuat PSB atau fotosintetik bakteria tanpa bau sama sekali Halo teman-teman apa kabar ketemu lagi dengan kami Army Farm Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun teman-teman berada dan juga sahabat tani berada selalu kami doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat diberi kemudahan dalam mencari rejeki yang berlimpah-limpah dan barokah dan juga tentunya bahagia dunia dan akhirat amin amin ya rabbal alamin teman-teman dan sahabat tani sekalian kita rilis hari ini tentang cara membuat PSB atau fotosintetik bakteria tanpa bau sama sekali kita tahu PSB ini dimana-mana terkenal dengan baunya yang sangat tajam tapi Alhamdulillah kita telah menemukan formulanya yang tepat sehingga kita berbagi-bagi pengalaman kepada teman-teman semoga ini semuanya nanti bisa bermanfaat sehingga tidak ada lagi yang menjauhi PSB karena baunya yang sangat tajam baik teman-teman mari kita ikuti dan tetaplah berada di channel ini dan jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, share dan komen yang membangun mari kita simak video berikut ini baik teman-teman dan sahabat tani sekalian oh iya juga adik-adik mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian di Magelang ya yang kemarin akhir tahun saya sempat mengisi kuliah umum di sana ya oke sekarang kita coba untuk membuat PSB tanpa bau sama sekali ini namun sebelumnya saya sampaikan bahwa uji coba ini kami temukan dengan memerlukan waktu lebih dari 5 bulan hampir setengah tahun ya dan akhirnya kami ketemu dengan hasil yang terakhir ini nah sebelumnya sebenarnya sudah ada kita temukan PSB yang tanpa bau sama sekali ini yaitu ini ya teman-teman kalau mengikuti channel saya ya ada namanya PSB Promag kemudian ada PSB Proja atau Promag Jakaba nah ini hasilnya ini sudah tidak ada bau sama sekali ya kenapa? karena ini sudah 3 bulan jadi waktu pertama itu dia bau bau sangat bau sekali tapi masuk bulan kedua berkurang dan bulan ketiga dia hilang sama sekali jadi ini sudah tidak bau sama sekali nah saat bulan kedua itu kalau kita pakai itu di spray itu baunya malah mirip-mirip bau cendana ya saya juga heran kenapa mungkin ada proses Promag dan sebagainya ya jadi seperti itu sekarang kita bikin model baru lagi tanpa menggunakan Promag dan hasilnya seperti ini ini ya teman-teman sudah kelihatan ya warnanya merah ini nah ini hasilnya dan ini sudah kita uji coba kemarin kita bikin 3 galon seperti ini dan sudah kita uji coba ke tanaman dan hasilnya Alhamdulillah tidak bau kemudian juga hasil untuk tanaman juga subur tidak ada perbedaan dengan PSB yang biasa hanya perbedaannya dia tidak bau cuman ini butuh juga waktu sebulan sebulan lebih ya dalam waktu pertama dia memang masih bau tapi setelah dia sebulan ke atas baunya akan semakin hilang baik teman-teman saya informasikan saja bahan-bahan apa saja yang kita gunakan pertama tentu telur ya kita butuh satu telur kemudian ragi ini teman-teman ragi tapi selanjutnya kecap ikan kemudian micin kemudian biangnya PSB biasa ya PSB standar kita butuh dua botol selanjutnya air hujan atau air sumur atau air apa saja seperti biasa ya asal jangan air pump karena mengandung klorid atau kaporid dan kemudian satu lagi bahannya adalah ini teman-teman bisa lihat ya nanti teman-teman akan tahu sendiri ini apa gitu ya kemudian peralatan lainnya adalah garpu sendok mangkuk gelas plastik atau gelas kaca berikutnya adalah corong oke teman-teman sekarang kita mulai ya pertama yang kita lakukan adalah memecahkan telur ini kocok dulu sebentar kemudian tambahkan micin satu sendok makan full ya kita uji coba ini menemukan yang terakhir ini selama 6 bulan lebih kurang tadinya kita nemukan ada yang berbau kemudian kita uji coba lagi ketemu lagi hilang baunya dengan bahan yang lain ya selanjutnya kita tes ke tanaman ternyata hasilnya kurang memuaskan dan sebelum yang terakhir ini kita telah membuat juga dengan bahan kulit durian ya karena kulit durian itu mengandung lilin yang bisa menahan bau dan ternyata hasilnya malah tambah bau ya teman-teman kemudian kita anggap gagal dan terakhir adalah ini ya Alhamdulillah ini hasilnya teman-teman nanti bisa saksikan bikin aja sendiri ya coba sendiri tapi memang semuanya butuh proses tidak langsung bikin babes hari langsung hilang baunya enggak dia akan hilang baunya pelan-pelan perlahan-lahan kemudian hilang sama sekali sebenarnya di channel saya sudah ada ya saya pernah bikin ini tapi dalam skala besar judulnya modifikasi PSB tanpa bau sama sekali nah itu skala besar untuk skala kecil ini baru ketemu ini formulanya perbandingannya komposisinya baru ketemu ini selanjutnya kita tambahkan kecap ikan 1 sendok makan teman-teman kalau ada yang merasa ini kepanjangan atau bosan silahkan di skip saja ya karena ada juga yang protes di komentar yang sebelumnya itu terlalu panjang dia bilang begitu padahal saya selalu membuat video itu dengan penjelasan-penjelasan supaya dimengerti saya tidak mau bikin video asal bikin saja kalau asal bikin saja gampang sebenarnya ya bikin saja yang pendek-pendek seperti yang di tiktok pendek-pendek tapi tidak ada penjelasannya nah kalau saya kan di youtube jelas berbeda tentu saya membuat ada penjelasan-penjelasannya supaya bisa dipahami dan mengerti begitu juga di deskripsinya saya jelaskan ya namun demikian ada juga sih teman-teman yang tidak membaca deskripsi bahkan nontonnya di skip-skip gitu padahal penjelasan ada di video nah itu ditanyakan lagi kadang-kadang saya agak malas juga untuk menjawabnya ya karena sudah ada di video sudah lengkap tapi mungkin karena irit kuota dan sebagainya nah kalau saya sih lain sih prinsipnya kalau saya belajar itu dia tentu butuh pengorbanan minimal pengorbanan kuota lah nggak lama juga lah ya paling ya paling lama 25 menit dibandingnya saya nonton di bioskop sampai 2 jam kok saya betah gitu masa ini nonton untuk belajar hanya 20 menit saya nggak betah ya tapi orang kan pendapatnya lain-lain ya udah ada yang sama jadi kalau ada seribu orang ya pasti punya seribu pendapat dan itu kita harus maklumi jadi gampang aja ya kalau memang nggak nggak cocok ya di skip aja selesai kan daripada ngasih komentar yang ya aneh-aneh gitu kita juga membuat ini butuh waktu ya teman-teman sekarang kita masukkan raginya tapi kita haluskan dulu ini ya kita butuh 2 buah ragi ragi tapi ini kita haluskan dulu jadi halusnya betul-betul halus merata ya teman-teman jangan ada yang kasar lah jadi teman-teman ini upayakan sehalus mungkin usahakan ini benar-benar jadi tepung semua 2 buah ini ya karena dia kalau udah dicampur nanti di dalam galon air itu susah untuk halus untuk terurai itu dia susah sekali lagi ya teman-teman ya kalau merasa ada merasa ini kepanjangan kalau nggak di edit silahkan di skip saja kita bikin yang enak-enak saja ya enak di teman-teman teman-teman di sahabat tani enak juga di saya membuatnya jadi nggak buru-buru oke teman-teman sebelum kita masukkan telur ini ke dalam galon air ini kita masukkan dulu terlebih dahulu ini geragi tapinya selanjutnya telur ini kita masukkan adonan yang udah kita aduk ini kita masukkan kalau bisa jangan semua ya karena kebanyakan kita tinggalkan saja nanti sedikit sisanya nanti bisa kita bikin PSB biasa karena nanti kalau terlalu banyak baunya lebih lama lagi hilangnya tapi kalau kita sedikit saja hanya untuk memancing perkembangan biang yang kita masukkan jadi kita butuh hanya sedikit sebenarnya ya separuh lah ya atau dua per tiganya juga boleh oke teman-teman ya kita sisakan sedikit saja ini ya paling sisanya dua sendok ini tadi ya teman-teman ya ragi sudah masuk kemudian adonan telur yang dicampur dengan micin dan juga kecap ikan sudah kita masukkan semua ya ini agar merata kita kocok sebentar oh ya ini airnya ini isinya 15 liter airnya saya isi lebih kurang 9 liter ya jadi sisanya ini kosong nah selanjutnya kita masukkan ini tadi ya ya ini teman-teman ya ini kotoran kambing yang sudah dipermentasi jadi jangan yang mentah ya ini kita isi full ini satu gelas ini ini gelas ukuran 200 ml atau 200 sisi nah ini kita campurkan ke sini kohe ya kita masukkan kemari sebanyak 4 gelas plastik ini ini satu dua tiga empat nah teman-teman mungkin ada yang baru nonton ya PSB itu apa saya tidak menjelaskan lagi PSB itu apa dengan kata-kata nanti teman-teman punya cara sendiri bagaimana cara masukkannya ini supaya gampang ini ya teman-teman ya yang 4 gelas tadi oke teman-teman ya kita kira cukup ya sudah habis ya kita kira cukup sudah ya nah ini sudah kita masukkan oke teman-teman selanjutnya kita masukkan biang PSB standar atau PSB biasa yang sudah mateng sebanyak 2 botol aqua ini ini botol aqua 1,5 liter jadi 2 kali ini lebih kurang 3 liter ya dicampur dengan tadi campuran 9 liter air dan juga 4 gelas kuhi kambing kemudian dengan campuran adonan telur ini kita masukkan ini baunya luar biasa ya teman-teman karena ini masih standar satu lagi ini luar biasa nih baunya teman-teman ini yang kita robah supaya nanti tidak bau oke ini botol yang kedua ya pelan-pelan aja masukkan ya teman-teman kalau enggak nanti dia nyemprot kena i baju kena i muka baunya luar biasa tapi kalau bau PSB ini sebenarnya tidak lengket tidak begitu lengket kalau dicuci kena air digosok-gosok dikit dia cepat hilang tapi kalau Jakaba itu lengket kadang-kadang kalau kita enggak mandi enggak pakai sabur ya lengket di badan selanjutnya teman-teman ini kita tutup rapat tutup rapat kita goncang kita aduk kita goncang sampai benar-benar merata biar raginya tadi bercampur merata kemudian adonan ini teman-teman dan sahabat tani kita simpan selama tiga hari di tempat yang teduh tanpa kena sinar matahari jadi seperti membuat tapi ya tanpa kena matahari syukur kalau di tempat yang gelap dan juga jangan kena hujan selanjutnya setelah kita simpan tiga hari ini kita jemur kita jemur selama 14 hari nah pada saat ada jemur ini jangan lupa ini dibuka kemudian dikocok setiap hari nah setelah 14 hari teman-teman ini jangan ditutup rapat ya ini ditutup tapi dikendorkan saja masuk hari ke 15 nih dikoncang kemudian ini dikendorkan begitu setiap hari nanti sampai sebulan ya kalau prakteknya kami coba itu usia 25 hari sampai 30 hari itu baunya sudah mulai berkurang mulai 30 hari ke atas baunya semangat kecil dan satu bulan setengah itu insyaallah akan hilang sama sekali nah kemudian teman-teman kalau mau makanya ini bisa disaring disaring dan ampasnya yang terdiri dari tadi kotoran kambing yang sudah dipermentasi bisa dijadikan kompos untuk tanaman dan PSB-nya sama dengan PSB seperti PSB biasa bisa dipakai disemprotkan dan dia akan berkembang jadi dengan proses ini dia tidak mati ya dosisnya berapa nah dosisnya sama dengan pemakaian PSB biasa 10-15 ml untuk dicampurkan dengan 1 liter air kemudian disemprotkan ke tanaman atau bisa juga dikocorkan ya selama seminggu satu kali saya kira demikian yang bisa kami sampaikan kemudian ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata salah ucap mohon kami dimaafkan dan jangan lupa dukung kami dengan subscribe like share dan kita diskusi dengan komentar yang membangun terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax